Rumor soal Lampung dan masyarakatnya yang katanya tak ramah dan berbahaya. Lampung selama ini selalu kental dengan anggapan-anggapan yang kurang menyenangkan. Tidak hanya soal infrastruktur yang katanya masih begitu-begitu saja, tapi juga masyarakatnya sendiri yang kabarnya tidak ramah. Emosian. Gampang berkelahi karena hal kecil, dan hal-hal buruk lainnya, jadi semacam stereotipe orang sana. Oh iya, begel juga katanya identik dengan orang Lampung. Lampung sebenarnya adalah daerah yang luar biasa. Kalau tidak gitu kenapa banyak orang luar daerah datang kemari? Bahkan menurut data kurang lebih dari 50% penduduk Lampung bukanlah orang asli sana. Ini jadi semacam bukti kalau Lampung adalah tanah impian yang dicari banyak orang. Belum lagi soal alamnya yang indah luar biasa. Tapi, hal-hal yang seperti ini sayangnya kadung tenggelam gara-gara rumor buruk soal Provinsi Sumatera bagian selatan ini. Berikut ini beberapa asumsi buruk tentang Lampung dan masyarakatnya. Ini bukan fakta ya, hanya anggapan-anggapan yang semoga saja tidak benar. 1. Orang Lampung keras dan gampang emosian. Masyarakat Lampung sejak dulu dikenal akan tabiat mereka yang keras. Enggak hanya cara bicara saja, tapi juga sikap sehari-harinya. Entah, mungkin karena sikap yang keras ini akhirnya membawa kesan kalau orang-orang Lampung juga terkenal emosian. Saking emosiannya, mereka bisa berkelahi hanya karena hal yang sangat remeh. Bukti lain kalau orang Lampung itu keras dan gampang emosi adalah dengan melihat riwayat kerusuhan yang terjadi di sana. Cukup sering lo terjadi bentrok tidak hanya antara 1-2 orang saja, tapi juga melibatkan skala yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah keributan di Lampung Timur beberapa waktu lalu. Penduduk di tiap daerah di Indonesia itu punya sifatnya masing-masing. Lampung, kebetulan mereka sifatnya keras. Tapi, keras di sini bukan jahat melainkan corak sikap saja, entah gaya bicara dan sebagainya. Keras memang jadi sifat khas orang Lampung, tapi masyarakat sana juga punya sederet sifat bagus lain. Salah satunya sikap ramah mereka. Bukti tak terbantahkan kalau mereka ramah adalah sikap keterbukaan orang-orang Lampung terhadap para pendatang. Tidak hanya menerima saja, orang Lampung juga bisa adem ayam berdampingan dengan para pendatang. Jadi, asumsi kalau orang Lampung keras, jahat dan sebagainya yang cenderung ke arah negatif, sepertinya hanya kabar burung. Selain itu Lampung juga jadi tanahnya orang-orang cerdas tuh. Salah satunya adalah Jim Geovedi yang namanya sudah dikenal seluruh dunia sebagai pakari. Jim sendiri adalah orang bandar Lampung. 2. Identik dengan Begal Ketika membahas Lampung maka entah kenapa orang-orang selalu ingat dengan Begal. Tidak salah sih sebenarnya, karena di daerah ini yang namanya Begal sudah jadi semacam hal lazim. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak aksi Begal yang ada di sini, dan sepertinya hal tersebut masih ada hingga hari ini. Masih tentang Lampung dan Begal, di provinsi ini katanya ada yang namanya Kampung Begal. Rumornya mengatakan kalau di kampung ini sebagian besar orang-orangnya berprofesi sebagai Begal dan rata-rata motor hasil rampasan itu selalu larinya ke sini. Benar atau tidak, tapi soal kampung ini memang pernah ada pemberitaannya. Begal adalah fenomena sosial yang tidak hanya terjadi di Lampung saja melainkan juga daerah-daerah lain. Makanya, tidak aneh kalau kita identikan Lampung dengan Begal. Lagi pula, Lampung sekarang sudah oke banget kok keamanannya. Pihak-pihak kepolisian sudah melakukan berbagai cara agar Begal bisa diberantas. Tidak hanya lewat patroli ketat, tapi juga merambah ke sektor sosial, seperti yang juga pernah dikemukakan oleh Kapolda Lampung beberapa waktu lalu. Satu lagi, jangan lupa kalau Lampung sekarang punya seorang Krisnamurti. Beliau ini mumpuni banget dan kamu pasti tahu sendiri kiprahnya di ibu kota belakangan. Lampung pasti makin amat.